Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pertama-tama saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak buat semua teman-teman di sini Terutama buat teman-teman dari anak-anak motor Ada Brigas, XTC, Moonwreckers, GBR Yang semuanya sudah pada ngumpul Barakallahu Fikm Kita tepuk tangan dulu buat teman-teman anak motor Oh beda ya, sorry Terus juga buat anak-anak dari semua komunitas Dari sekolah, dari kampus Anak-anak main yang biasanya main di alun-alun Anak-anak BMX Mudah-mudahan semua langkah teman-teman ke sini Diridui oleh Allah SWT Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Kita mungkin pernah dengar cerita Suatu hari Nabi lagi boncengan sama seorang anak kecil Lagi naik motor Lagi naik motor Merak motornya tuh Udah Jadi lagi naik motor berdua sama seorang anak kecil Kalau gak salah anak kecil itu masih SD lah usianya Nabi jalan berdua Terus Nabi bilang kepada anak kecil ini Ya ghulam Wahai anak Atau wahai anakku Ya ghulam Ihfazillah Yahfazka Wahai anakku Jagalah Allah Allah akan jaga kamu Ihfazillah Tajidhu tujahak Jagalah Allah Maka Allah akan menyertai mu Wa'alam An-nannas Lawijita ma'u Ala'ayyadurruk Layyadurruka Illa bima kataballahu alai Ketahuilah Manusia itu kalau berkumpul Pengen nyusahin kamu Mereka gak bisa nyusahin kamu Kecuali dengan Seizin Allah atas kamu Dan kalau semua manusia Berkumpul Pengen Menolong kamu Mereka gak akan bisa Nolongin kamu Kecuali dengan Seizin Allah Bagimu Rufi'atil aklam Wajufatis suhuf Pena telah diangkat Dan kertas telah mengering Ini adalah Nasihat Obrolan Yang disampaikan Nabi Ketika lagi Boncengan sama Seorang anak kecil Yang kelak Anak kecil itu Akan jadi Salah satu Di antara Ulama Paling fenomenal Dalam sejarah Islam Siapa nama Anak kecil ini Ibnu Abbas Nama anak kecil ini Abdullah bin Abbas Yang digelar Dengan nama Jadi nama kerennya itu Ibnu Abbas Aka Hibrul Ummah Jadi kalau nyari Akun sosmednya Bukan Ibnu Abbas Akun sosmednya itu Hibrul Ummah Add Hibrul Ummah Followersnya udah banyak tuh Coba cari Googling Atau Youtube Cari Abdullah Ibnu Abbas Nabi ketika lagi Boncengan sama Abdullah Ibnu Abbas Nabi ngasih Nasehat Bukan Nak Banyak Baca buku ya Bukan Nak Misalnya Jangan Sakitin orang tua ya Bukan Nak Rajin kerja ya Biar kamu sukses Bukan Nak Ini dan seterusnya Enggak Nasehatnya cuma satu hal Jaga Allah Allah akan jaga kamu Jadi bisa dibilang Nabi itu Enggak ngasih Nasehat panjang Nasehatnya itu Sedikit Pendek tuh Singkat Tapi nasehat yang singkat ini Kalau kita mau Menjabarkan Bisa berjilid-jilid buku Nasehat yang merangkum semua kebaikan Kita pengen apa aja Ini intinya nih Pengen Sekolahnya berprestasi Ini intinya Pengen Pengen Bisnisnya lancar Ini intinya Pengen banyak temen Ini intinya Pengen have fun Dalam hobi-hobi Dan permainan kita Ini juga intinya Pengen Statusnya Nambah Jangan jomblo terus Ini juga Intinya Ustaz Ada yang datang Misalnya Saya pengen Dapat nilai bagus Apa ya Nasehat buat saya Kata Nabi Jaga Allah Allah akan jaga kamu Ustaz Saya agak-agak khawatir nih Tinggal di kos-kosan sendiri Gimana ya Jaga Allah Allah akan jaga kamu Ustaz Gimana ya Cara menghadapi temen Yang kayaknya Baper banget Jaga Allah Allah akan jaga kamu Ustaz Gimana caranya Biar gak ditolak Karena saya Udah sering ditolak Belum pernah Diputusin Ya gimana Diputusin ya Diterima juga Belum Itu saya banget tuh Saya Alhamdulillah Belum pernah diputusin Kecuali sekali doang Karena diterima juga Enggak Kayak Julaib Gimana caranya Jaga Allah Allah akan jaga kamu Jaga perasaan Allah Allah akan jaga perasaan kita Jaga kedekatan dengan Allah Allah akan jaga Kedekatan dengan kita Jaga hak Allah Allah akan jaga hak kita Jaga panggilan Allah Allah akan jaga panggilan kita Ihfazillah Yahfazka Jaga Allah Allah akan jaga kamu Dan inilah kunci Kebahagiaan Dalam hidup kita Teman-teman Inilah kunci Sukses Dalam Semua Masalah kita Inilah kunci Pertolongan Dalam semua Kesusahan kita Jaga Allah Allah akan jaga kita Itu aja Kalimat ininya Kalau perlu Jadi status Jadi hashtag Jaga Allah Jaga Allah Jaga kita Gak ada cerita Kita dikecewain Sama Allah Padahal kita Udah habis-habisan Itu gak ada Kalau kemanusia Sering kayak gitu Kita udah berkorban Segala macam Ternyata Dia cuma ngeliat kita Sebagai sahabat Atau paling dekat juga Adik kakak Kan berat ya Kita udah keGR-an nih Udah habis-habisan Udah Pokoknya Udah sacrifice Habis-habisan Udah give effortnya Seluar Biasa banget Berharap Suatu saat Hatinya terbuka Buat kita Pas ditembak Eh Jadi gimana nih Apanya gimana Kan kita udah lama Jalan berdua Jalan bareng Udah lama nih Padahal baru sebulan Kenapa berasa lama Karena udah habis-habisan kan Berasa kayak udah Seluruh hidup kita tuh Udah kita korbanin buat dia Kan kita udah lama Jalan bareng Kira-kira Gimana kamu mau serius Atau enggak Serius dong Kata dia Kita udah Wah Masya Allah serius Maksudnya mau nikah Eh kita jadi adik kakak aja ya Seriusnya ternyata Serius jadi adik kakak Jadi sobatan doang Coba Kecewa gak sih Sama orang kayak gitu Langsung unfollow Langsung di-block ya Langsung apa Left group Kalau dalam satu grup Itu ke manusia Bisa banget tuh Kayak gitu Kita udah Bantu dia Kita udah nolongin dia Kita udah temenin dia Ujung-ujungnya Pas pulang Misalnya nih Kita temenin dia jalan Kita temenin dia belanja Ujung-ujungnya pas makan Bayar sendiri Pulang bayar angkot Bayar sendiri kan ya Itulah manusia Tapi kalau ke Allah tuh Gak kayak gitu Ihfazillah Yahfazka Itu janji Allah Maksudnya Kamu kalau baik-baikan Sama Allah Sama aku nih Kata Allah Aku pasti lebih baik lagi Sama kamu Gak mungkin sebaliknya Gak ada cerita Allah ngecewain hambanya Itu gak ada Ah rugi saya udah sholat Ternyata hasilnya gini doang Ah rugi saya udah Jujur Ternyata gini doang Ah rugi saya udah jadi Berusaha dekat sama Allah Berdoa sama Allah Dan seterusnya Dan seterusnya Rugi udah tahajud Gak ada Satu-satunya Berbuat baik Yang gak mungkin Dibalas dengan keburukan Cuman berbuat baik Dalam hal mendekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau berbuat baik Kepada manusia Dibalas yang buruk Itu mungkin banget Bukan karena dia jahat Tapi karena dia manusia Dia punya banyak Kekurangan dan Keterbatasan Sedangkan ke Allah Gak bakalan Yang ada Kita berbuat baik Kepada Allah sekali Allah berbuat baik Kepada kita Sepuluh kali Itu paling minimal Gak pernah kurang Dari sepuluh kali Kita jalan Mendekat ke Allah Misalnya Sejengkal Allah mendekat Kepada kita Berapa? Sehasta Kita mendekat Kepada Allah Sehasta Allah mendekat Kepada kita Sedepak Kita jalan Kepada Allah Dengan cara Mendekat ke Allah Dengan cara berjalan Allah mendekat Kepada kita Dalam keadaan Berlari Itu yang terjadi Ibaratnya Kita telpon Allah sekali Allah telpon kita Sepuluh kali Gak ada cerita Kita ngejapri Allah Terus Diantepin Contreng Dua Tapi masih abu Gak kebaca Itu gak ada Sebel gak sih? Geregetan gak sih Kalau kita ngejapri Temen kita Temen dalam tanda petik Temen spesial Kita ngejapri dia nih Padahal dia udah Last scene-nya tuh Berkali-kali tuh Bahkan bukan cuma last scene Dia lagi online Kita Pantengin gitu Wah lagi online Mudah-mudahan kebaca nih WA saya Online-nya lama Berarti dia lagi chat Sama yang lain Pas udah online Lama Eh tiba-tiba Last scene Berarti dia udah offline lagi Tapi WA kita Belum kebaca Itu biasa banget tuh Kalau orang kayak gitu Kita posting sesuatu Terus kita tag ke dia Kita mention ke dia Kita periksa Likersnya satu-satu ya Karena likersnya Gak banyak sih Kita periksa nih Oh ada 10 like Ternyata dia gak ada disitu Berat banget kan Begitu dia posting Kita jadi first liker Kalau dia posting Kita langsung jadi yang Yang pertama View yang pertama Nge-like Seolah-olah hidup kita tuh Gak ada kerjaan lain Kecuali Mantengin kegiatan dia WA-nya Instagram-nya Facebook-nya Twitter-nya Pokoknya kita aktif banget Tapi tidak Tidak ada respon Dari dia Biasa dibilang Bertepuk sebelah tangan Itu paling menggenaskan Menurut saya Itu baper banget Apakah kita pernah kayak gitu Sama Allah Gak bakalan Yang ada sebaliknya Kita berbuat Sesuatu yang mengecewakan Allah Allah tetap aja Buat baik buat kita Tetap aja mendekat kepada kita Tetap aja Tiap malam Allah datang Manggil kita Bayangin Setiap Allah Setiap malam tuh Allah miss call kita loh Tapi kita reject Allah yang miss call kita Kita gak pernah miss call Allah Karena setiap kali kita Telepon Allah Pasti diangkat Setiap kali kita Nge-WA Allah Pasti Allah langsung typing Bukan cuma read Daripada Read Tapi gak dibalas juga kan Sama aja sakitnya Dengan gak di-read ya Ini begitu read Biru Langsung typing Langsung dibalas sama Allah Wa ida sa'alaka ibadi Anni Fa'inni Qarib Kalau Hambaku bertanya Kepadamu Tentang aku Maka katakanlah Sesungguhnya aku Sangat Dekat Arti sangat dekat Gak ada cerita Sinyalnya Lost signal Gak ada cerita Lagi offline Jadi cuma centrang satu Gak ada cerita Lagi Sibuk Sehingga pas kita Telepon Dialihkan ke Voice call Misalnya Atau Voice message Ketika kita Hubungi Allah Allah nge-reject Itu gak ada Ini korib Ditambah lagi Aku pasti akan Menjawab Japri-japrian Dari hambaku Kalau mereka Menjapri aku Aku juga Bakalan Angkat Telepon Dari hambaku Kalau mereka Telepon aku Gak ada cerita Aku akan Mereject Gak ada Ujibu Dalam bahasa Sosial media Allah pasti Akan membalas Japrian kita Ujibu Dalam bahasa Telepon Allah pasti akan Angkat Telepon kita Mustahil Allah gak Angkat Telepon kita Kenapa ya Telepon saya Ditolak aja Sama Allah Kayaknya Allah Lagi sibuk Sama hambanya Yang lain Memang Allah Sibuk Tapi Allah Tidak pernah Kewalahan Setiap hari Allah sih Sibuk Tetapi Allah Tidak pernah Kewalahan Allah tidak Pernah Tidak pernah Mengantuk Tidak pernah Tidur Setiap hari Allah sibuk Yang terjadi Justru Teman-teman Allah Nelfon kita Allah Manggil kita Allah Ngemiskol kita Tapi kita Yang merejek Dan hebatnya Allah Tidak pernah Pundung Direjek Lagi Direjek Lagi Allah Tidak pernah Ah Udah malas Nelfon dia Direjek Terus Tidak pernah Kayak gitu Sehari Allah Nelfon kita Lima Kali Dan sehari Lima Kali Kita Nge-rejek Panggilan Allah Apakah Allah Pundung Besok Dipanggil Lagi Lusa Dipanggil Lagi Dan bukan Cuma Direjek Kita Nge-rejek Panggilan Allah Kadang-kadang Sambil Nge-gerutu Duh Azan Lagi Kalau Bahasa Telepon Duh Kok Nelfon Terus Sudah Direjek Masih Nelfon Aja Nelfon Aja Masih Mending Nge-rejek Pake Message Nge-rejek Misalnya Lagi Nyetir Lagi Meeting Ini Nge-rejek Tanpa Alasan Nge-rejek Aja Apakah Allah Kemudian Berputus Asa Enggak Enggak Cukup Lima Kali Allah Nelfon Kita Malamnya Allah Nge-japri Kita Sepertiga Malam Allah Selalu Turun Ke Langit Dunia Kemudian Allah Bertanya Kepada Hamba Hambanya Hal Min Taib Adakah Diantara Hambaku Yang Mau Bertaubat Sehingga Aku Terima Taubat Hal Min Mustagfir Adakah Diantara Hambaku Yang Mau Meminta Ampun Sehingga Aku Ampuni Dosa Dosanya Hal Min Dihajah Adakah Diantara Hambaku Yang Punya Masalah Sehingga Aku Tolong Dari Masalahnya Allah Japri Kita Setiap Malam Teman Teman Setiap Malam Apakah Kita Mengangkat Atau Membuka Japrian Allah Enggak Kita Tidur Allah Japri Kita Tidur Pas Kita Bangun Allah Telepon Kita Reject Dan Itu Terjadi Bukan Sekali Dua Kali Sehari Dua Hari Bertahun Tahun Kayak Gitu Panggilan Panggilan Allah Sekali Kalinya Kita Angkat Allah Senang Banget Coba Begitu Kita Angkat Panggilan Allah Hayyala Salah Kita Berwudu Kita Datang Ke Masjid Begitu Kita Datang Ke Masjid Seolah Allah Menyambut Kita Di Pintu Masjid Saking Sayangnya Allah Kepada Kedatangan Kita Saking Senangnya Allah Kita Angkat Telepon Sampai Allah Cerita Cerita Kepada Yang Lain Kalau Bahasa Kita Eh Telepon Gua Diangkat Loh Gitu Coba Padahal Allah Tidak Butuh Kita Kepada Seseorang Terus Kita Kayak Gitu Wajar Eh Telepon Gua Diangkat Loh Eh WA Dibaca Eh Dia Lagi Typing Eh Dia Lagi Ngebalas Kenapa Kita Cerita Keteman Kita Karena Kita Merasa Butuh Kepada Orang Itu Keren Orang Itu Luar Biasa Dan Kita Merasa Bangga Kalau Dibalas Japriyan Oleh Orang Tersebut Tapi Allah Gak Butuh Kita Teman Teman Sama Sekali Gak Butuh Seandainya Semua Makhluk Berkumpul Lalu Taat Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semua Itu Tidak Menambah Kebesaran Allah Walaupun Setetes Air Dari Ujung Jarum Yang Dicelupkan Kedalam Laut Gak Nambah Sama Sekali Karena Allah Tidak Akan Bertambah Kehebatannya Gara Gara Artinya Ketaatan Kita Tidak Ngaruh Kita Naruh Garam Di Dalam Laut Tidak Makin Asin Kita Naruh Gula Di Dalam Laut Tidak Berubah Menjadi Manis Tidak Ngaruh Sama Sekali Jadi Allah Tidak Butuh Kita Atau Sebaliknya Semua Manusia Dan Jin Berkumpul Terus Rentak Bikin Dosa Di Hadapan Allah Itu Juga Tidak Akan Mengurangi Kebesaran Allah Walaupun Sebesar Setetes Air Dari Ujung Jarum Yang Dicelupkan Kedalam Laut Tidak Ngarangin Sama Sekali Allah Itu Ghaniyun Anil Alamin Tidak Butuh Kepada Hambanya Tidak Butuh Sama Sekali Tapi Kenapa Ekspresi Allah Itu Kek Orang Butuh Banget Disitulah Rahmat Allah Subhan Saking Allah Penyayang Sama Kita Ekspresi Allah Seolah Kek Orang Butuh Coba Saking Sayangnya Mana Ekspresi Allah Itu Hadis Hadis Tentang Gimana Allah Rindu Kepada Orang Yang Bertaubat Allah Cinta Kepada Orang Yang Minta Ampun Allah Menyambut Kedatangan Orang Yang Kembali Seperti Keluarga Yang Menyambut Keluarganya Yang Datang Dari Perjalanan Yang Sangat Jauh Sampai Nabi Menggambarkan Gembira Atau Ekspresi Allah Itu Excited Banget Kalau Hambanya Bertaubat Nabi Menganalogikan Gimana Teman-teman Kayak Seorang Laki-laki Yang Lagi Musafir Dia Naik Ontah Di Tengah Padang Pasir Di Ontah Itu Dia Taruh Bekel Ada Makanan Ada Air Ada Segala Macem Ada Baju Hangat Naik Ontah Jalan Ketengah Padang Pasir Di Tengah Padang Pasir Lagi Istirahat Gak Sengaja Ketiduran Ontah Ilang Pergi Aja Untah Begitu Dia Sadar Dia Udah Gak Memiliki Kendaraan Lagi Ontah Nya Udah Pergi Terus Bekal Bekal Nya Dibawa Sama Ontah Tinggallah Dia Sebatang Bakara Di Tengah Padang Pasir Gak Tau Harus Kemana Dia Lari Lari Kayak Siti Hajar Mondar Mandir Mondar Mandir Nyari Ontah Nya Nggak Nemu Sampai Akhirnya Dia Kelelahan Ketika Dia Udah Kelelahan Seharian Mengejar Ngejar Ontah Dan Udah Dehidrasi Kehabisan Cairan Akhirnya Dia Pun Tertidur Tertidur Antara Tidur Atau Pingsan Gitu Karena Saking Lelahnya Dan Dehidrasi Begitu Dia Sadar Dia Melihat Ontahnya Ada Di Sebelahnya Tiba-tiba Dan Ketika Dia Melihat Ontahnya Ada Di Sebelahnya Dengan Bekalnya Yang Dia Berteriak Mengatakan Allah Anta Abdi Wa Ana Rabbuk Ya Allah Engkau Lah Hambaku Dan Aku Tuhan Saking Senangnya Orang Ini Sampai Dia Ngomongnya Kebalik Ya Allah Engkau Lah Hambaku Dan Akulah Tuhan 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 Pengennya Ya Allah Engkau Tuhanku Akulah Hambamu Tapi Jadi Kebalik Saking Senangnya Kata Nabi Sesungguhnya Allah Lebih Senang Lagi Daripada Orang Itu Terhadap Hamba Hambanya Yang Datang Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Sekian Lama Pergi Menjauh Dari Allah Kenapa Ekspresi Allah Gitu Gitu Banget Coba Karena Allah Sayang Sama Kita Saya Menerjemahkannya Dengan Ekspresi Memangnya Allah Punya Ekspresi Itu Hadisnya Banyak Allah Tersenyum Dengan Istighfar Hambanya Memangnya Allah Tersenyum Ya Cuman Jangan Membayangkan Senyumnya Allah Itu Kayak kita Tapi Allah Tersenyum Jelas Hadisnya Hadis Bab Dalam Doa Safar Makanya Kalau kita Baca Hadis Itu Jangan Cuma Satu Angle Lihat Angle Yang Banyak Banyak Yang dihafal Imam Bukhari Aja Ada 300.000 Hadis Yang Kita Baca Dari Dulu Hadis Innamal A'malu Bin Niat Padahal Jumlah Hadis Itu Yang dihafal Imam Bukhari Aja Ada 300.000 Hadis Yang dihafal Oleh Imam Ahmad Sejuta Hadis Ahmad Bin Hambang Menghafal Sejuta Hadis Beda Beda Tipis Lama Kita Kita Hafalnya Satu Hadis Imam Ahmad Satu Juta Beda Nol Doang Ternyata Ada Juga Hadis Tentang Allah Tersenyum Cuman Babnya Di dalam Kitab Hadis Itu Bab Doa Dalam Perjalanan Tapi Redaksinya Allah Tersenyum Gimana Ceritanya Ali itu Pernah Lagi Naik Mobil Merknya Onta Ali Naik Mobil Ketika Ketika Naik Atas Mobil Dia Baca Bismillah Ketika Sudah Duduk Dengan Nyaman Sudah Pakai Sabuk Pengaman Kalau Bahasa Hadisnya Istawa Sudah Nyaman Berarti Sudah Mantap Sudah Pakai Sabuk Pengaman Baca Doa Safar Setelah Kendaraannya Mulai Jalan Dikit Dia Baca Doa Istighfar Ya Allah Saya Menzalimi Diri Saya Sendiri Tidak Ada Yang Bisa Mengampuni Dosa Saya Selain Engkau Ya Allah Maka Ampunilah Saya Zalam Tu Nafsi Fa Innahu La Yalfir Zunuba Illa Anta Fakhfirli Warhamni Innaka Antal Ghafur Rahim Ya Allah Saya Itu Banyak Dosa Ini Lagi Dalam Perjalanan Bismillah Rahman Terus Ya Allah Saya Tuhan Yang Banyak Dosa Ya Allah Tapi Tidak Ada Yang Bisa Mengampuni Dosa Sebanyak Itu Selain Engkau Maka Ampunilah Saya Ya Allah Sayangilah Saya Engkau Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Setelah Ali Baca Doa Ini Ali Tersenyum Senyum Senyum Lebar Ditanya Sama Driver Ali Jadi Dia Pakai Super Pribadi Gitu Gak Atau Online Atau Yang Bayar Si Driver Nanya Sama Ali Ya Abel Hassan Kenapa Engkau Tersenyum Kata Ali Dulu Saya Pernah Menanyakan Hal Yang Sama Ketika Saya Lagi Nyetirin Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Lagi Jadi Driver Nabi Waktu Itu Nabi Naik Ke Atas Kendara Baca Bismillah Baca Doa Safar Kemudian Membaca Kalimat Istighfar Yang Sama Dengan Apa Yang Ali Baca Setelah Itu Nabi Tersenyum Saya Pun Bertanya Ya Rasulullah Kenapa Rasul Tersenyum Maka Nabi Menjawab Aku Tersenyum Karena Allah Tersenyum Kenapa Allah Tersenyum Allah Sayang Cinta Senang Excited Banget Dengan Istighfar Istighfar Hambanya Itu Itu Yang Terjadi Kita Sering Nge Reject Allah Kita Sering Nge Lewatin WA WA Atau Jabrian Allah Yang lain Kita Baca Yang Allah Tidak Dibaca Buku Yang Lain Khatam Komik Khatam Buku Khatam Sosmet Kita Baca Semua Postingan Postingan Yang Udah Muncul Bahkan Yang Lagi Ngehit Yang Lagi Jadi Trending Topik Apa Kita Khatam Terus Tapi Al-Quran Nggak Pernah Khatam Bahkan Kalau kita Sholat Ayatnya Itu Langganan Al-Fatihah Al-Ikhlas Al-Fatihah Al-Ikhlas Surat-surat Lain Jarang Dibaca Apakah Allah Marah Sama Kita Nggak Allah Justru Menunggu Terus Sampai Kita Datang Yang Terjadi Teman-teman Allah Nggak Pernah Nge-reject Panggilan Kita Kita Yang Nge-reject Panggilan Allah Subhanahu Kita Sibuk Kerja Kita Sibuk Main Kita Sibuk Tidur Apakah Besok Allah Eh Udah Nggak usah Azan lagi Udah Cukup Nggak Akan Didengar Juga Nggak Azan Terus Saja Berkumandang Ternyata Yang Pundung Itu Bukan Allah Muazzin Ya Malas Azan Disini Juga Nggak Ada Yang Datang Akhirnya Kenapa Itu Nggak Ada Azan Allah Pundung Ya Bukan Muazzin Yang Pundung Dia Komat Doang Dia Yang Imam Dia Makmum Terutama Waktu Zuhur Dan Subuh Ini yang Paling Sepi Zuhur Sama Subuh Zuhur Alasannya Sibuk Kerja Subuh Sibuk Istirahat Kalau Waktu Yang Paling Favori Itu Maghrib Masih Lumayan Kalau Maghrib Apalagi Anak Kecil Datang Ke Surau Ke Musola Kalau Isya Alasannya Jalan Hangout Artinya Allah Tidak Tidak Pundung Sama Kita Teman Teman Sehingga Kata Nabi Jagalah Allah Allah Pasti Jaga Kamu Tidak Mungkin Tidak Dijaga Pertanyaannya Adalah Gimana Cara Kita Menjaga Allah Supaya Allah Menjaga Menjaga Kita Seperti Apa Bentuk Nanti Kita Menjaga Allah Dan Seperti Apa Bentuk Allah Menjaga Kita Pertama Yang Dimaksud Dengan Menjaga Allah Itu Teman Teman Tetap Husnuzan Sama Allah Itu Yang Pertama Maksud Menjaga Allah Jangan Buruk Sangka Kepada Allah Kenapa Karena Kata Allah Dalam Hadis Kusi Aku Tergantung Gimana Kalian Mikirin Tentang Aku Kalau Bahasa Resminya Aku Tergantung Prasangka Hambaku Kepadaku Kalau Dia Ingat Aku Aku Ingat Dia Kalau Dia Nyebut Nama Aku Nge-mention Aku Mention Dia Lebih Banyak Lagi Kalau Kita Mention Allah Misalnya Alhamdulillah Subhanallah Masya Allah Apalagi Allahu Akbar Kita Mention Allah Maka Allah Akan Menyebut Nyebut Nama Kita Di Depan Lebih Banyak Followers Dibandingkan Kita Siapa Followers Allah Para Malaikat Yang Terus Mengitari Mentawafi Arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Akan Sebutkan Diantara Para Malaikat Wahai Para Malaikat Coba Catat Sesungguhnya Aku Cinta Kepada Ad Fulan Bin Fulan Nama Kita Dimension Sama Allah Dan Malaikat Langsung Ngeklik Tuh Kepo Gitu Ini Instagram Isinya Apa Sini Orang Langsung Dicari Sama Malaikat Tiba Malaikat Juga Following Coba Lihat Nanti Di Statistiknya Setelah Allah Nge-mention Kita Itu Followers Kita Nambahnya Banyak Siapa Followers Kita Malaikat Dan Hamba Hamba Allah Kita Aja Yang Nggak Bisa Ngelihat Tapi Itu Terjadi Malaikat Nge-follow Terus Malaikat Berkata Wahai Penduduk Bumi Dan Langit Sesungguhnya Allah Mencintai Ad Sifulan Dan Kami Pun Mencintainya Maka Cintailah Dia Didoain Sama Orang tua Kita Udah Ajaib Didoain Sama Kihai Aja Udah Ajaib Apalagi Didoain Oleh Seluruh Makhluk Termasuk Ikan Di Laut Ngedoain Kita Kita Fikir Ikan Itu Cuma Berenang Ikan Selain Berenang Kerjaannya Bertasbih Kepada Allah Cuman Tasbih Mereka Nggak Kayak Kita Kalau Tasbih Kita Kan Subhanallah Sholat Kita Kan Ruku Dan Sujud Sholat Dan Tasbih Mereka Kita Tidak Mengerti Tetapi Mereka Melakukannya Setiap Hari Malah Nggak Pernah Masbuk Nggak Ada Cerita Ikan Masbuk Dalam Sholat Nggak Ada Kalau Kita Sering Masbuk Kayak Gitu Aja Doa Kita Masih Di Ijabah Apalagi Makhluk Allah Yang Lain Yang Nggak Pernah Masbuk Nggak Pernah Berbuat Dosa Tapi Itu Yang Kita Makan Ikan Digoreng Dosa Dosa Emang Nggak Tega Sama Ikan Digoreng Hidup Hidup Gitu Kan Ya Karena Emang Kayak Gitu Sunnatullah Jadi Itu Bukan Disebut Sebagai Dosa Harimau Banyak Dosa Mending Nggak Didoain Sama Harimau Hiu Apalagi Teman Teman Yang Senang Ke Batu Karas Atau Ke Cimaja Saya Senang Juga Nemenin Teman Teman Liatin Orang Pada Main Serving Di Batu Karas Kan Salah Satu Yang Paling Menakutkan Buat Para Server Itu Adalah Serangan Hiu Walaupun Di Indonesia Tingkat Serangan Hiu Itu Rendah Banget Dibandingkan Australia Sama Afrika Selatan Tapi Maksudnya Apakah Hiu Itu Punya Dosa Besar Gara Gara Pernah Membunuh Manusia Sehingga Harus Dikisos Pokoknya Kalau Nemuh Hiu Langsung Tidak Disebut Mukallaf Mukallaf Orang Yang Terbeban Syariat Terbeban Hukum Agama Hewan Tidak Terbeban Syariat Sehingga Hewan Tidak Perlu Dikenakan Hukum Ini Ada Ayam Menutup Aurat Tidak Mana Ada Cerita Hewan Menutup Aurat Kenapa Karena Mereka Tidak Gairu Mukallaf Tidak Dikenakan Beban Syari Syariat Kalau Tidak Dikenakan Beban Syariat Berarti Mereka Suci Sehingga Doa Doa Mereka Semua Diijabah Oleh Allah Persis Kayak Anak Bayi Anak Bayi Itu Gairu Mukallaf Bahasa Yang Lebih Kaman Lagi Belum Balik Yang Kemudian Jadi Bahasa Sunda Itu Balik Itu Beda Lagi Tapi Itu Balik Itu Dari Bahasa Arab Bali Sudah Sampai Cukup Umur Sehingga Sudah Faham Bahasa Agamanya Bukan Balik Tapi Mukallaf Layukallifullahu Nafsan Illaw Sah Bayangin Didoain Sama Anak Bayi Didoain Sama Makhluk Allah Yang Tidak Punya Dosa Siapa Orang Orang Kayak Gini Orang Yang Selalu Menyebut Nama Allah Dengan Lisanya Allah Akan Sebut Dia Lebih Banyak Lagi Yang Ada Teman Kita Berbuat Baik Satu Hal Kepada Allah Allah Akan Ngebalas Minimal Sepuluh Hal Untuk Allah Akan Menjaga Kita Pertama Adalah Jaga Prasangka Kita Kepada Allah Jangan Berprasangka Buruk Karena Kalau Kita Berprasangka Buruk Kepada Allah Berarti Kita Telah Berprasangka Buruk Untuk Diri Kita Sendiri Kalau Kita Berprasangka Baik Kepada Allah Berarti Kita Berprasangka Baik Untuk Diri Kita Sendiri Contoh Umar Itu Pernah Ketemu Seorang Laki Laki Sayang Banget Sama Anak Laki Lakin Dia Punya Anak Laki Laki Satu Satunya Dia Sayang Banget Sampai Gak Wajar Sayang Sayangnya Luar Biasa Terus Umar Nanya Pak Ada Cerita Apa Kok Bapak Sepesial Memperlakukan Anak Laki Laki Bapak Memang Ada Cerita Apa Ada Kisah Apa Bapak Ini Cerita Ya Amir Al-Muminin Anak Laki Laki Saya Ini Selalu Mengingatkan Saya Tentang Kebesaran Allah Gimana Ceritanya Kata Dia Dulu Ketika Istri Saya Hamil Anak Laki Laki Saya Ini Masih Dalam Kandungan Saya Dapat Panggilan Untuk Wajib Militer Berperang Untuk Mempertahankan Negara Kayak Kita Dulu Melawan Penjajah Belanda Portugis Jepang Saya Dapat Panggilan Wajib Militer Jihad Kalau Bahasa Arab Saya Dapat Panggilan Jihad Cuman Saya Galau Kalau Saya Pergi Berjihad Saya Harus Meninggalkan Istri Saya Dalam Keadaan Hamil Tua Dan Tidak Punya Keluarga Yang Merawat Tapi Kalau Saya Jaga Istri Saya Berarti Saya Menolak Panggilan Negara Untuk Menjaga Keutuhan Negara Saya Itu Kewajiban Wamil Lalu Saya Minta Pendapat Istri Saya Mah Papa Berangkat Ya Istrinya Neluh Pak Kan Papa Selama Ini Tidak Pernah Absen Dalam Jihad Tidak Pernah Absen Dalam Wamil Setiap Panggilan Untuk Membela Negara Papa Pasti Datang Mulai Dari Pramuka Sampai Perang Beneran Selalu Datang Tuh Kali Ini Kan Mama Lagi Hamil Tua Sekali Kali Minta Izin Kepada Komandannya Untuk Jaga Mama Mereka Tidak Punya Siapa Siapa Di Kita Cuma Jualan Warung Padang Misalnya Gak Lucu Akhirnya Suaminya Istiqoroh Istiqoroh Ternyata Istiqoroh Itu gak Bisa Sekali Teman Teman Kalau Pengen Muncul Sebuah Kemantapan Hati Istiqoroh Itu harus Berkali-kali Istiqoroh Pertama Belum Jelas Duh Galau Eh Mau Milih Yang Mana Di Antara Dua Calon Istiqoroh Pertama Masih Kabur Dua-duanya Gak ada Mantap Di hati Istiqoroh Kedua Ketiga Terus Gak Mantap Kenapa Ternyata Dua-duanya Udah Nikah Jadi Emang Gak Mantap Salah Istiqoroh 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 Setelah Istiqoroh Sekian Lama Akhirnya Mantap Dia Harus Berangkat Meninggalkan Istrinya Dia Bilang ke Istrinya Mah Sepertinya Papa Harus Berangkat Istrinya Nangis-nangis Sebelum Berangkat Dia pegang Perut Istrinya Dia Berdoa Ya Allah Saya titipkan Bayi saya Di dalam Kandungan Istri saya Ini Kepada Engkau Engkau Sebaik Baik Penjaga Dengan Mantap Dia Di hatinya Yakin Banget Ya Allah Saya titipkan Bayi saya Ini Kepadamu Engkau Sebaik Baik Penjaga Mantap Di hatinya Berangkat Engkau Lama Setelah Dia Berangkat Dia Dengar Kabar Istrinya Meninggal Dunia Sebelum Sempat Melahir Melahirkan Meninggal Dunia Dikuburkan Dia pun pulang Minta izin Dari komandannya Pulang Dan mencari Kuburan Istrinya Ketika Dia datang Kekuburan Istrinya Dia Ngelihat Kuburan Istrinya Itu Ngeluarin Asap Ini Cerita Dalam Kisah-kisah Tentang Umar bin Khattab Banyak Asap Kayak Orang Lagi Di Asap Kubur Akhirnya Dia Nanya Kepada Tetangga Apakah Istri Saya Berzina Ketika Saya Tinggalkan Kata Orang Tidak Kami Tahu Istrimu Itu Perempuan Yang Sangat Menjaga Kehormatan Oh Alhamdulillah Atau Apakah Istri Saya Berhutang Dan Belum Membayar Hutang Secara Zolim Kata Tetangga Tidak Kalaupun Ada Sudah Kami Ikhlaskan Oh Alhamdulillah Apakah Istri Saya Pernah Syirik Ketika Saya Tinggalkan Kata Tetangga Tidak Dia Perempuan Yang Sangat Solehah Perempuan Yang Sangat Menjaga Hubungannya Dengan Allah Tidak Mungkin Dia Melakukan Kemusyirikan Akhirnya Suaminya Penasaran Kalau Dia Tidak Punya Dosa Dosa Besar Terus Kenapa Kuburannya Keluar Asap Seolah Dia Lagi Disiksa Di Dalam Kubur Karena Penasaran Kepo Akhirnya Kuburnya Di Stalking Digali Maksudnya Kuburannya Digali Pengen Tahu Apa Yang Terjadi Di Dalam Ternyata Setelah Digali Dia Menemukan Istrinya Di Dalam Kubur Itu Sedang Duduk Sambil Memangku Bayinya Istrinya Dalam Kadaan Meninggal Dan Bayinya Dalam Kadaan Menangis Itu Terjadi Zaman Umar Ustad Dapat Dari Mana Banyak Tapi Bukunya Berbahasa Arab Makanya Tadi Ada Ustad Menyampaikan Pentingnya Bahasa Arab Karena Kalau Kita Baca Buku Bahasa Arab Dengan Cerama Ustad Ulama Ulama Di Timur Tengah Itu Luar Biasa Banyak Sekali Yang Tidak Kita Pernah Baca Dalam Literatur Terjemahan Bahasa Indonesia Tentang Rasul Tentang Sahabat Istrinya Duduk Mangkuin Anaknya Kemudian Istrinya Dikuburkan Kembali Suaminya Minta Ampun Kepada Allah Ya Allah Ampunkan Saya Maafkan Saya Saya Sudah Zolim Kepadamu Kata Suaminya Orang Nanya Ya Rajul Wahai Laki-laki Gimana Kamu Mengatakan Zolim Kepada Allah Apa Yang Kamu Lakukan Sehingga Kamu Menganggap Sudah Zolim Kepada Allah Kata Dia Ya Ketika Saya Pergi Meninggalkan Rumah Saya Mengusap Perut Istri Saya Saya Katakan Ya Allah Saya Titipkan Bayi Saya Kepadamu Engkau Sebaik Baik Penjaga Saya Engkak Katakan Bayi Dan Ibunya Tapi Saya Katakan Bayinya Saja Secara Spontan Waktu itu Dalam hati Saya Berfikir Kalau Ibunya Bisa Jaga Diri Orang Sudah Dewasa Jadi Tidak Terlalu Mengkhawatir Mengkhawatirkan Ditinggalkan Juga Masih Bisa Cari Makan Sendiri Sedangkan Bayi Ini Masih Lemah Sehingga Secara Lemah Secara Tidak Sengaja Saya Berfikir Bayi Saya Itu Harus Dititipkan Sedangkan Ibunya Jangan Dia Bisa Jaga Sendiri Ternyata Saya Tidak Sempurna Berbaik Sangka Kepada Allah Sehingga Allah Menyelamatkan Yang Dititipkan Dan Membiarkan Yang Tidak Dititipkan Kepada Allah Aku Tergantung Prasangkah Hambaku Kepadaku Makanya Kalau Mau Tawakal Sama Allah Itu Yang Utuh Jangan Tanggung Kalau Mau Menyerahkan Satu Urusan Kepada Allah Itu Yang Utuh Jangan Tanggung Apa Utuhnya Yakin Yang Utuh Jangan Bisa Enggak Ya Jangan Jangan Muji Allah Jangankan Allah Hamba Aja Ulama Aja Kita Enggak Boleh Nguji Salah Satu Adab Dalam Mencari Ilmu Itu Tidak Boleh Bertanya Kepada Ulama Kepada Guru Pertanyaan Yang Tujuannya Hanya Untuk Menguji Keilmuan Guru Itu Adab Mencari Ilmu Enggak Boleh Sengaja Nanya Saya Nanya Coba Sebutkan Ayat Ini Jadi Ke Ujian Itu Tidak Boleh Dalam Adab Mencari Ilmu Karena Yang Boleh Bertanya Hal Yang Kini Ngetes Guru Hanyalah Gurunya Sedangkan Kita Mendengar Kemudian Berusaha Untuk Mengamalkan Makhluk Aja Enggak Mulai Di Uji Apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Mau Berprasangka Baik Prasangka Baik Yang Utuh Ya Allah Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Itulah Makna Dari Husnuzon Yang Utuh Kepada Allah Aku Tergantung Prasangka Hambaku Kepadaku Sehingga Kalau Kita Yakin Sama Allah Sebesar Apa Keyakinan Kita Sebesar Itu Juga Pertolongan Allah Dalam Hidup Kita Kalau Kita Pengen Melihat Keajaiban Dalam Hidup Kita Berarti Keyakinan Kita Kepada Allah Harus Ajaib Kok Kamu Tenang Tenang Aja Kan Ada Allah Yang Yang Bilang Tapi Maka Tidak Akan Melihat Keajaiban Dalam Hidup Yang Bilang Cuman Yang Bilang Alasan Alasan Yang Banyak Berarti Dia Enggak Bakalan Pernah Ngelihat Hal Hal Yang Ajaib Terjadi Dalam Kehidupannya Kalau Dia Pengen Ngelihat Hal Yang Ajaib Dia Enggak Boleh Bilang Tapi Dia Cukup Bilang Has Biallah Cukup Buat Saya Allah Maka Terjadilah Keajaiban Dalam Hidupnya Kok Enggak Ada Kejadian Keajaiban Dalam Hidup Dia Padahal Dia Udah Sering Bilang Has Biallah Kita Enggak Tahu Dia Sakitnya Parah Tapi Lisanya Selalu Berzikir Hasbi Allah Hasbi Allah Allah Syafi Wa Iza Maritu Fahu Yashfin Dia Terus Memuji Allah Kita Yang Ngedengar Bertanya Dia Udah Sering Berzikir Kok Sakitnya Belum Sembuh Juga Dia Udah Sering Berzikir Kok Hutangnya Belum Lunas Lunas Juga Dia Udah Sering Berzikir Kok Masih Jomblo Juga Ada Yang Ngerasa Kayak Gitu Karena Kita Nggak Ngerasa Apa Yang Dia Rasa Setelah Berzikir Ternyata Kadang Allah Menolong Seseorang Itu Bukan Dengan Mencabut Masalahnya Yang Lebih Hebat Lagi Allah Menolong Seseorang Dalam Masalah Dengan Cara Menguatkan Hatinya Dalam Menghadapi Masalah Masalahnya Nggak Diangkat Sama Allah Tapi Hatinya Dikuatkan Sehingga Dia Tidak Pernah Mengeluh Nggak Pernah Berputus Asa Nggak Pernah Menjadi Orang Yang Lemah Kemudian Pundung Kepada Allah Nggak Berarti Allah Sudah Menolong Hatinya Dan Buat Dia Itu Kadang Lebih Baik Daripada Kita Yang Hanya Menonton Dari Luar Kenapa Dia Masih Bertahan Kenapa Dia Masih Kayak Wajahnya Kayak Nggak Apa Kesakitan Kenapa Dia Kayak Nggak Pernah Ngeluh Kalau Kita Nganggu Dia Nganggu Dia Nganggu Justru Kita Yang Ngeluh Justru Kita Yang Malu Karena Merasa Kita Lebih Banyak Mengeluh Daripada Dia Lihat Raja Saudara Saudara Kita Yang Sedang Diuji Oleh Allah Di Syam Di Suriah Apakah Allah Mencabut Peperangan Dari Sana Sehingga Mereka Tiba-tiba Merdeka Lagi Seperti Dulu Tahun 2000 Nggak Terus Apakah Allah Nolong Orang Suriah Nolong Banget Gimana Cara Allah Menolong Orang Suriah Dikuatkan Hati Mereka Mungkin Kalau Kita Berada Di Posisi Yang Sama Dari Dulu Kita Sudah Putus Asa Berat Banget Kan Ujian Di Suriah Anak Kecil Yang Harus Jadi Ayah Dan Ibu Buat Adiknya Yang Masih Kecil Padahal Dia Masih SD Tapi Udah Jadi Orang Tua Buat Adiknya Anak Kecil Yang Tangan Dan Kakinya Putus Karena Tertimbun Dengan Teruntuhan Bangunan Lalu Harus Di Amputasi Harus Dijahit Lukanya Tanpa Ada Obat Bius Apa Yang Dia Baca Dan Menahan Rasa Sakit Dia Baca Al-Quran Lagi Dijahit Lukanya Yang Mengangah Dijahit Tidak Pakai Obat Bius 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 Membaca Al-Quran Apakah Kita Bisa Membius Diri Kita Dengan Membaca Al-Quran Bisa Bius Total Begitu Baca Quran Ngantuk Langsung Kalau Bius Lokal Belum Bius Total Tidur Terus Ngapain Dengerin Al-Quran Langsung Tidur Kalau Sahabat Nabi Dengan Al-Quran Tidur Kalau Kita Tidur Dengan Al-Quran Kebalikan Dari Sahabat Nabi Umar Kalau Lagi Malam Baca Quran Pasti Tidur Kita Kalau Tidur Pasti Baca Quran Langsung Tidur Kadang Kadang Baca Kurannya Baru Bismillah Udah Tidur Apalagi Di Dalam Solat Kalau Imam Bacanya Panjang Itu Obat Bius Banget Langsung Pada Tunduh Begitu Kita Dengar Bacaan Al-Quran Apa Yang Buat Mereka Kuat Pertolongan Allah Saat Dijahit Lukanya Mereka Baca Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif Lam Mim Sambil Dijahit Dijahit Lagi Dijahit Dan bukan Satu Luka Ada Beberapa Luka Di Sekujur Tubuhnya Coba Lihat Itulah Pertolongan Allah Untuk Anak Anak Ini Allah Tidak Mengangkat Luka Mereka Allah Tidak Mengangkat Kezaliman Dalam Kehidupan Mereka Tetapi Allah Menguatkan Hati Mereka Dan Itulah Penjagaan Allah Kepada Mereka Sedangkan Orang Yang Tidak Dikuatkan Hatinya Baru Juga Diputusin Sudah Bunuh Diri Gagal Pula Kalau Bunuh Diri Berhasil Masih Mending Bunuh Diri Gagal Lagi Loncat Dari Jembatan Kesangkut Misalnya Gak Enak Banget Kan Ada Dulu Yang Pengen Bunuh Diri Karena Ditolak Sama Ceweknya Kebetulan Di depan Rumah Ceweknya Ada Lagi Truk Lagi Berhenti Terus Dia Balapan Sengaja Nabrakin Dirinya Ke Truk Yang Lagi Berhenti Tepat Di depan Rumah Ceweknya Kenapa Pengen Nunjukin Ke Ceweknya Aku Gak Bisa Hidup Tanpa Kamu Kenapa 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 Bisa Kejadian Kayak Gini Karena Hatinya Tidak Dikuat Dikuatkan Kenapa Ada Orang Yang Berkali Kali Diputusin Tetap Aja Datang Lagi Datang Lagi Kuat Banget Hatinya Berkali Kali Diputusin Datang Lagi Bukan Datang Ke Yang Sama Sampai Orang Yang Putus Asa Memutuskan Akhirnya Menerima Nah disini Berarti Bukan Soal Layak Dan Tidak Soal Siapa Yang Paling Sabar Kan Kata Umar Bin Khotob Rahasia Kemenangan Dalam Satu Pertarungan Ini Yang Ngomong Jawaranya Umar Bukan Saya Kalau Saya Mungkin Bukan Petarung Kalau Umar Yang Petarung Dia Ngomong Apa Rahasia Kemenangan Dalam Satu Pertarungan Bukan Teknik Bukan Kekuatan Fisik Tapi Ketahanan Kesabaran Siapa Yang Paling Sabar Dia Yang Menang Siapa Yang Paling Sabar Sampai Ronde Sepuluh Maka Dialah Yang Yang Menang Begitu Juga Dalam Kehidupan Siapa Yang Paling Kuat Dialah Yang 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 Paling Sabar Ternyata Kadang Allah Menolong Kita Bukan Dengan Cara Buat Hidup Kita Tidak Ada Masalah Justru Kadang Masalah Itu Kuliah Buat Kita Masalah Itu Nyantri Buat Kita Masalah Itu Kursus Buat Kita Biar Kita Mengerti Kebaikan Mengerti Artinya Menjadi Orang Yang Tangguh Tapi Allah Kuatkan Hati Kita Sehingga Kita Berbaik Sangka Jaga Allah Jaga Kamu Berbaik Sangka Kepada Allah Misalnya Lagi Ada Musibah Oh Kayaknya Allah Mau Ganti Yang Lebih Baik Kayak Gitu Ada Musibah Langsung Berbaik Sangka Allah Mau Ganti Yang Lebih Baik Istri Saya Istri Ya Istri Saya Itu Salah Satunya Dan Beliau Aktivis Mengurus Pasien Pasien Kanker Yang Kurang Mampu Di Bandung Jadi Kita Punya Namanya Rumah Teduh Menampung Ada Sekitar 6 Rumah Menampung Lebih Dari 70 Pasien Termasuk Ada Yang Dari Garut Dari Tasik Dari Pelosok Pelosok Bahkan Ada Yang Dari Garut Bagian Selatan Yang Kemarin Sempat Kita Anterin Udah Meninggal Pakai Ambulan Dari Bandung Ke Rumahnya Itu 12 Jam Karena Pertama Udah Sampai Di Jalan Raya Harus Digotong Gak Bisa Naik Mobil Ke Bukit Digotong Gotongnya Sejam Kalau Pakai Motor Gak Mungkin Bawa Tandu Pakai Motor Gak Mungkin Tapi Kalau Teman Anak Motor Kayaknya Bisa Ngetrick Bawa Kalau Kita Gak Bisa Akhirnya Ditandu Sejam Naik Ke Atas Nah Kemarin Ada Kejadian Di Salah Satu Rumah Teduh Untuk Nampung Pasien Pasien Yang Kurang Mampu Bersama Keluarga Mereka Ada Satu Pasien Nyamar Dia Pura-pura Sakit Terus Tinggal Disitu Sehari Tiba-tiba Malam Hari Dia Ilang Semua HP-HP Keluarga Pasien Diambil Dibawa Lari Mencuri HP Pasien Kanker Kurang Mampu Coba Kurang Apa Dosanya Mencuri HP Nyopet HP Orang Di mal Masih Mending Dosa Tapi Tidak Dosa Segede Itu Tidak Berlipat Ini Dosanya Apa Mencopet Mengambil HP Pasien Keluarga Pasien Kanker Kurang Mampu Yang HP Itu Satu-satunya Alat Untuk Komunikasi Ngurus Pengobatannya Kita Lewat HP Itu Diambil Lama Dia Hilang Sekitar 5 HP 5 Pasien Langsung Kita Coba Snapgram Di Sosial Media Dalam Hitungan Jam Allah Ganti HP Yang Lebih Bagus Jumlahnya Dua Kali Lipat Itu Juga Kita Stop Kalau Engga Mungkin 10 Kali Lipat Jumlahnya Bisa Jualan HP Kita Taruh Instastory Kita Butuh HP Ini Ada Lima Pasien Kita Yang Kehilangan HP Bukan HP Bekas HP Baru Yang Harganya Mungkin Lebih Mahal Berkali Lipat Dari Yang Hilang Dan Jumlahnya Berkali Lipat Dari Yang Hilang 5 Yang Sudah Terkumpul Dalam Hitungan Satu Jam 10 Itu Langsung Kita Stop Kalau Bisa 100 Lumayan Kan Bisa Buka Lapak Lagi Nah Ternyata Benar Kalau Kita Berpasangka Baik Ke Allah Akhirnya Mereka Pas Dikasih HP Yang Mereka Selama Ini Kan Yang HP Hitam Putih Yang Agak Gede Yang Bisa Ngelempar Malen Sekarang HP Slim Warna Bisa Selfie Mudah Mudah Sih Gak Sibuk Selfie Alhamdulillah Dikasih Yang Lebih Baik Coba Berprasangka Sama Allah Prasangka Baik Sama Allah Ditolak Berarti Akan Diberikan Yang Lebih Baik Dari Ini Ditolak Lagi Berarti Lebih Yang Lebih Baik Dari Dia Itu Ada Cewek Masya Allah Berhijab Hafal Al-Quran Juz 30 Lancar Ini Kayaknya Tipe Saya Banget Jadi Saya Gak Perlu Repot Ngajarin Al-Quran Ke Anak Saya Udah Ada Mamanya Ini Kayaknya Cewek Yang Setia Ke Ibuan Kayaknya Dia Gak Seneng Keluar Lebih Seneng Di Rumah Pas Banget Dengan Tipe Kita Misalnya Ternyata Pas Datang Ditolak Maaf Saya Udah Tunangan Lagi Lagi Kayak Gitu Gak Survei Dulu Langsung Datang Aja Karena Gak Ada Surveinya Datang Ditolak Oh Mudah Mudah Dikasih Yang Tadi Juz 30 Karena Ditolak Dikasih Yang 30 Juz Tapi Sekarang Masih Juz 30 Juga Pertahap Pas Sudah Nikah Nanti Dia Hafal Kurang Jadi 30 Juz Bisa Kerjaan Ada Satu kerjaan Yang kita Gak Berhasil Satu Usaha Lagi Mulai Usaha Usaha Kecil Modal Sejuta Usaha Ternyata Ada Yang Gak Jujur Kita Ketipu Gagal Jangan Langsung Berburuk Sangka Ke Allah Apa Maunya Lagi Allah Saya Melakukan Usaha Ini Gara Saya Meninggalkan Riba Masa Saya Meninggalkan Riba Tapi Malah Makin Sulit Kayaknya Allah Gak Relah Saya Mau Hijrah Yaudah Saya Balik Lagi Malah Saya Sama Allah Kayak Gitu Kan Berarti Kita Sudah Berburuk Sangka Kepada Diri Kita Harusnya Oh Allah Gak Mau Ngasih Saya Rezki Yang Receh Kayak Gini Makanya Dibikin Ini Ada Masalah Dikasih Rezki Yang Lebih Besar Usaha Lagi Darimana Kan Udah Habis Modalnya Bukankah Allah Maha Kaya Bukankah Tinggal Kita Yakin Aja Dan Berbaik Sangka Kepada Allah Makin Yakin Dan Makin Berbaik Sangka Makin Allah Nunjukin Hal-hal Yang Ajaib Dalam Hidup Kita Saya Sering Cerita Pasti Teman-teman Mungkin Sebagian Pernah Dengar Di Youtube Gimana Saya Ngebuktiin Kebesaran Allah Dengan Sedikit Mengambil Resiko Gambling Yaitu Berangkat Keluar Negeri Gak Punya Modal Sama Sekali Gak Bawa Duit Satu Rupiah Pun Gak Bawa Berangkat Keluar Negeri Terus Apa Keyakinan Saya Baik Sangka Kepada Allah Saya Cuma Berbaik Sangka Waktu Itu Allah Di Indonesia Sama Allah Di Mesir Itu Sama Beda Gak Allah Di Indonesia Dengan Di Mesir Sama Kan Terus Yang Ngasih Makan Kita Di Indonesia Allah Berarti Yang Ngasih Makan Kita Di Mesir Ngasih Makannya Beda Di Indonesia Ngasih Makan Ayah Berarti Di Mesir Harus Cari Ayah Mertua Ayah Bukan Pemberi Makan Tetapi Ayah Yang Dengan Lewat Dialah Allah Memberi Kita Makan Tapi Punya Cara Yang Lain Allah Pemberi Makan Akhirnya Saya Berangkat Allah Di Indonesia Dengan Allah Di Mesir Sama Apakah Allah Akan Mengecewakan Hambanya Yang Berbaik Sangka Ternyata Terbukti Banget Teman Saya Malah Merasa Sangat Diperlakukan Dengan Istimewa Oleh Allah Sepanjang Perjalanan Sampai Pulang Lagi Ke Indonesia Tidak Kelaparan Sama Sekali Ikhtiar Ikhtiar Cuman Kadang Kita Ikhtiar Habis Habisan Kalau Allah Mengatakan Tidak Tetap Aja Gak Bisa Ada Juga Orang Ikhtiarnya Biasa Biasa Allah Bilang Jual Yang Masak Teman Karena Saya Bisa Masak Eh Lo Masakin Baso Nanti Biar Gue Yang Jual Nanti Bagi Dua Lo 30% Saya 70% Oh Ya Boleh Dia Masak Terus Saya Jualan Baso Ke Warga Indonesia Yang Ada Di Mesir Plus Warga Malaysia Karena Malaysia Lebih Banyak Daripada Indonesia Indonesia Sekitar 3.000 Malaysia Sekitar Eh Indonesia Sekitar 6.000 Malaysia Sekitar 12.000 Jumlah Mahasiswa Malaysia Jualan Lagian Kalau orang Malaysia Mungkin Karena Nggak Terbiasa Makan Baso Nggak Bisa Ngebedain Baso Enak Dan Nggak Enak Jadi Lebih Aman Jangan Jual Baso Ke Orang Bandung Ketahuan Nggak Enaknya Karena Orang Jawa Barat Kan Banyak Jual Baso Tuh Ini Nggak Kayak Baso Di Tempat Saya Jual Baso Ke Mereka Dan Saya Ngasih Jumlah Pentol Basonya Tergantung Mood Kalau Orangnya Kayaknya Nyaman Enakan Kasih Banyak Kalau Orangnya Nyebelin Kasih Dua Cukup Datang Wajahnya Cember Mau Apa Beli Baso Dua Kasih Aja Terus Temennya Mas Mau Apa Beli Baso Boleh Kasih Sepuluh Kayaknya Pas makan Ngelihat Sebelah Kok Beda Beda Amalan Rugi Kah Nggak Rugi Untung Juga Gede Baso Catering Jual Dolar Keliling Terus Pokoknya Ada adik-adik Kelas Baru Datang Langsung Dipalekin Dolar Langsung Kasih Dengan Pond Mesir Dolar Dalam Sehari Bisa Dapat Seribu Dolar Lumayan Sampai Akhirnya Setelah Saya Berangkat Ke Mesir Justru Nafkah Keluarga Saya Lebih Lancar Daripada Saya Di Indonesia Buktinya Adik-adek itu Sekolah Saya Biayain Kirim Dari Mesir Dari Mulai DSD SMP SMA Dibiayain Terus Ibu Nanya Saya Nanya Ke Ibu Mak Kan Di Aceh Mak Mak Butuh Apa Di rumah Kalau Abang Ada Duit Lebih Mak Pengen Beli Kulkas Karena Seumur Saya Kita Belum Pernah Punya Kulkas Sendiri Rumah Juga Kontrak Kalau Ramadhan Itu Ngambil S Dari Rumah Kemahalan Akhirnya Saya Kirim Sejuta Setengah Beli Kulkas Yang Satu Pintu Yang Kecil Bahagia Mak Butuh Apa Lagi Ini Adik-adik Baju Lebaran Belum Dibeli Kirim Baju Lebaran Mak Butuh Apa Lagi Buang Kontrakan Bulan Ini Belum Bayar Kirim Ternyata Benar Kalau Kita Berbaik Sangka Ke Allah Sekali Allah Akan Ngebalas Minimal Sepuluh Kali Sampai Menikah Disana Punya Anak Disana Pulang Ke Indonesia Saya Sering Gambling Dengan Cara Berbaik Sangka Kepada Allah Tapi Jangan Gambling Sesuatu Yang Allah Nggak Janjikan Saya Berbaik Sangka Ke Allah Berdiri Aja Di Rale Kereta Pasti Nggak Akan Ditabrak Allah Nggak Pernah Bilang Siapa Yang Berdiri Di Rale Kereta Akan Aku Tolong Dan Tidak Akan Jalan Keluar Siapa Yang Bersabar Pasti Aku Berikan Pertolongan Siapa Yang Sholat Pasti Aku Akan Membantu Dia Yang Allah Udah Janjiin Maka Gambling Dengan Hal Itu Ambillah Resiko Dengan Janji Janji Itu Tapi Kalau Allah Nggak Ngejanjiin Apa Apa Jangan Ambil Resiko Karena Allah Juga Nggak Punya Perjanji Perjanjian Siapa Yang Loncat Dari Tower Pasti Akan Selamat Nggak Ada Ayat Nggak Ada Hadis Siapa Yang Minum Racun Nggak Apa Karena Dia Minum Racun Ikhlas Nggak Ada Minum Racun Ikhlas Ini Teman Teman Berbaik Sangka Kepada Allah Maka Kita Nggak Bakalan Kecewa Ada Masalah Apa Aja Balikin Lagi Ke Allah Oh Ini Kayaknya Allah Pengen Ngasih Kebaikan Yang Baik Baik Aja Yang Difikir Tentang Allah Begitu Sekali Kita Berburuk Sangka Allah Sekali Itu Kita Telah Memberikan Kesempatan Buat Diri Kita Untuk Celaka Atau Mendapatkan Kerugian Aku Tergantung Prasangka Hambaku Kepadaku Makanya Cerita Yang Paling Populer Yang Kita Baca Di Al-Quran Itu Ketika Nabi Hijrah Ke Madinah Apakah Perjalanan Hijrah Nabi Mudah Nggak Jadi Kalau Kita Ngerasa Perjalanan Hijrah Mudah Berarti Kita Ngerasain Apa Yang Dirasakan Nabi Muhammad Bukan Kita Yang Susah Dalam Hijrah Nabi Juga Susah Padahal Nabi Lebih Dekat Ke Allah Daripada Kita Yang Mudah Siapa Umar Itu Hijrah Yang Paling Mudah Sebelum Hijrah Posting Dulu Besok Mau Hijrah Hari Ini Posting Capsen Apa Wahai Orang Kuraish Ketahuilah Bahwa Saya Besok Bakalan Hijrah Siapa Yang Pengen Istrinya Jadi Janda Anaknya Jadi Yatim Tunggu Saya Di Balik Bukit Itu Langsung Share Location Bukit Yang Mana Umar Tuh Yang Posting Dulu Gak Ada Yang Berani Like Coba Sepi Aja Postingan Umar Yang Paling Sepi Tuh Gak Ada Yang Berani Nge Comment Diam Anteng Besok Besoknya Umar Hijrah Ada Gak Yang Berani Nungguin Umar Di Luar Kota Gak Ada Yang Berani Mencegat Umar Gak Ada Karena Mencegat Umar Sama Aja Dengan Bunuh Diri Ada Dua Orang Yang Gak Berani Dicegat Umar Sama Hamzah Sedangkan Rasul Dan Abu Bakar Orang Yang Dianggap Lemah Walaupun Sebetulnya Nabi Kuat Cuman Gak Pernah Bertarung Gak Pernah Mukul Orang Sehingga Gak Ditakuti Kalo Aduh Kekuatan Pasti Nabi Itu Paling Kuat Cuman Gak Pernah Mukulin Orang Sehingga Dianggap Ini mah Orang Gak Menakutkan Kalo Umar Kan Sering Mukul Orang Bukan Sering Hobi Itu Sebelum Hijrah Hobi Mukul Orang Sama Kayak Nabi Musa Hobi Noel Orang Noel Aja Mati Musa Belum Diapapain Baru Ditakol Dikit Lah Udah Mati Ini Umar Paling Gampang Hijrah Itu Umar Sedangkan Nabi Sendiri Yang Lebih Soleh Daripada Umar Susah Hijrah Harus Sembunyi Sembunyi Harus Diam Diam Harus Ngambil Arah Yang Berlawanan Dari Kota Madinah Kota Madinah Kesebelah Sini Nabi Malah Perginya Kesebelah Sini Bukan Mendekat Malah Menjauh Dari Madinah Terus Masuk Kedalam Sebuah Lubang 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 Kecil Namanya Diatas Jabal Sur Sehingga Disebut Dengan Gua Sur Sembunyi Berdua Abubakar Disitu Nyumput Eh Ketahuan Juga Tadir Allah Kenapa Allah Enggak Buat Orang Menjauh Biar Abu Bakar Rasulullah Enak Di Dalam Tempat Itu Enggak Yang Ganggu Sengaja Allah Bikin Skenarionya Kayak Gitu Untuk Apa Untuk Tunjukkan Bahwa Allah Maha Kuasa Buat Orang Yang Beriman Itu Enggak Ngaruh Mau Kayak Gimana Juga Sulitnya Enggak Ngaruh Yang Penting Allah Ridho Itu Yang Penting Yang Penting Allah Bersama Kita Cuma Itu Yang Penting Sehingga Akhirnya Ketika Orang Berada Tepat Di Mulut Gua Itu Jarak Nabi Sama Musuh Itu Itu Cuma Hitungan Jengkal Setengah Lutut Mereka Setengah Kaki Mereka Sudah Kelihatan Sama Nabi Tepat Di Depan Nabi Sampai Abu Bakar Berbisik Ke Rasulullah Ya Rasulullah Kalau Mereka Melihat Kebawah Pasti Mereka Akan Menemukan Kita Gimana Abu Bakar Yang Takut Abu Bakar Yang Takut Bukan Takut Terhadap Keselamatan Dirinya Tapi Kuatir Terhadap Keselamatan Kekasihnya Rasulullah Saking Sayangnya Abu Bakar Kepada Rasulullah Rasulullah Gimana Nih Gimana Nih Apa Kata Rasulullah Ya Aba Bakar Lembut Nabi Ngomongnya Ya Aba Bakar Kenapa Kamu Mikir Kita Berdua Bukankah Allah Yang Ketiga Jadi Kalau Kita Merasa Sendiri Kenapa Kita Berfikir Kita Sendiri Bukankah Allah Yang Kedua Kalau Kita Merasa Sedikit Kenapa Kita Berfikir Sedikit Bukankah Allah Itu Punya Banyak Masukan Yang Diturunkan Dalam Perang Badar Perang Ahzab Dan Yang Lainnya Kenapa Kamu Mikir Cuma Berdua Padahal Allah Yang Ketiga Jangan Khawatir Ya Ababak Allah Bersama Kita Setelah Rasulullah Ngomong Kayak Gitu Apa Yang Terjadi Apakah Musuh Kemudian Menemukan Mereka Tidak Gimana Cara Allah Memalingkan Mereka Allah Palingkan Hati Dan Fikiran Musuh Tidak Kepikiran Melihat Kebawah Tidak Pengen Juga Melihat Kebawah Ini Cara Allah Kalau Ada Berita Bahwa Disitu Ada Laba Laba Ada Merpati Bikin Sarang Itu Masih Kontroversi Di antara Ulama Ada Ulama Mengatakan Itu Benar Ada Ulama Mengatakan Itu Daif Allahu Alam Tapi Yang Pasti Allah Memalingkan Mata Fikiran Dan Hati Musuh Dari Melihat Kearah Rasul Dan Abu Bakar Itulah Pertolongan Allah Bukan Ketemu Terstarung Musuh Kalah Gak usah Serepot Itu Allah Gak mau Juga Ngerepotin Hambanya Allah Cuma Pengen Nunjukin Kebesarannya Dibuat Musuh Datang Sampai Sedekat Mungkin Ukurannya Cuma Beberapa Sentimeter Tapi Dalam Kedekatan Yang Luar Biasa Itu Allah Tunjukin Mereka Tidak Bisa Ngapa Ngapain Dipalingkan Aja Wajahnya Melihat Kesemua Sisi Dilihat Tapi Kebawah Enggak Kan Enggak Masuk Akal Kenapa Bisa Kayak Gitu Inilah Kebesaran Allah Padahal Harusnya Melihat Kesemua Sisi Termasuk Melihat Kebawah Ada Orang Enggak Di Dalam Lubang Itu Enggak Kepikiran Sama Sekali Apakah Satu Orang Musuh Ada Puluhan Musuh Dan Puluhan Musuh Itu Tidak Satu Orang Pun Yang Berfikir Untuk Melihat Ke Dalam Lubang Itu Satu Orang Pun Enggak Berfikir Begitulah Cara Allah Menolong Kita Allah Bisa Buat Semua Hati Sayang Kepada Kita Sehingga Allah Angkat Derajat Kita Allah Mengangkat Derajat Seseorang Merendahkan Yang Lain Tiba Tiba Semuanya Jadi Simpatik Amat Kita Respek Amat Kita Mudah Banget Buat Allah Dan Kita Melihat Itu Dalam Banyak Kejadian Dalam Kehidupan Kita Ada Orang Yang Tiba Tiba Muncul Ada Orang Tiba Tiba Tenggelam Dan Itu Cara Allah Ada Yang Orang Tiba Tiba Allah Buat Dia Terkenal Tiba Tiba Orang Dihindarkan Dari Semua Orang Tinggal Sendiri Itu Sangat Mudah Buat Allah Makanya Berbaik Kita Seperti Apa Yang Kita Persangkakan Jaga Allah Allah Jaga Kita Itu Satu Hari Ini Dua Aja Gimana Maksud Jaga Allah Sehingga Allah Jaga Kita Satu Berbaik Sangka Kedua Arti Jaga Allah Allah Jaga Kita Ada Di Al-Baqarah Ingatlah Allah Ketika Kita Senang Nanti Allah Ingat Kita Ketika Kita Susah Itu Ayatnya Walaupun Terjemahannya Nggak Sejelas Itu Terjemahannya Ingat Aku Aku Ingat Kamu Tapi Tafsirnya Maksudnya Ingat Aku Ketika Kamu Lagi Senang Ketika Kamu Lagi Lapang Ketika Kamu Merasa Nggak Butuh Nanti Aku Akan Ingat Kamu Ketika Kamu Lagi Susah Lagi Sempit Lagi Butuh Jangan Cuma Ingat Allah Pas Kita Butuh Sehingga Nanti Allah Baru Akan Ingat Kita Di Kebutuhan Berikutnya Karena Allah Membalas Perbuatan Kita Bukan Langsung Waktu Itu Jadi Kalau Kita Mau Ditolong Ketika Susah Jadilah Orang Yang Selalu Mengingat Allah Ketika Kita Senang Lagi Nggak Ada Masalah Tetap Ingat Allah Bersyukur Ketika Dapat Nikmat Alhamdulillah Ini Nikmat Dari Allah Diingat Allah Nya Itu Dimension Terus Sehingga Ketika Nanti Kita Kekurangan Allah Ketika Aku Kasih Dia Nikmat Dia Ingat Aku Begitu Dia Punya Masalah Aku Akan Ingat Dia Apa Contohnya Contohnya Ada Seorang Laki-laki Ini Cerita Nabi Hadis Tapi Hadisnya Dalam Bentuk Cerita Ada Seorang Laki-laki Lagi Musafir Di Zaman Sebelum Zaman Nabi Mungkin Di Zaman Nabi Isa Atau Zaman Nabi Sebelumnya Tidak Disebutkan Yang Jelas Umat Terdahulu Bani Israel Ada Seorang Laki-laki Lagi Jalan Di Tengah Jalan Dia Ngeliat Ada Segumpal Awan Yang Bentuknya Aneh Awan Ini Awan Yang Sangat Gelap Warnanya Abu Pekat Benar-benar Mau Hujan Deras Tapi Ukurannya Nggak Besar Ukurannya Seukuran Satu Petak Sawah Doang Dia Perhatiin Awan Aneh Yang Lain Cerah Tiba-tiba Ada Satu Awan Kayak Gitu Nggak Lama Dia Memperhatikan Terdengar Suara Dari Langit Berbicara Kepada Awan Dan Dia Dengar Suara Itu Apa Kata-kata Dari Langit Ya Ghamam Isti Mazra'ata Fulan Bin Fulan Wahai Awan Turunkanlah Hujanmu Kesawah Fulan Bin Fulan Fulan Bin Fulan Ini disebutkan Namanya Wahai Awan Turunkanlah Airmu Kesawahnya Fulan Bin Fulan Setelah Suara Ini Berbunyi Awan Itu Pun Berarak Dibawa Oleh Angin Berarak Laki-laki Ini Memperhatikan Dan Ngikutin Kan Tadi Apa Dia Penasaran Kan Dia Kepoin Mau kemana Awan Ikutin Terus Setelah Sekian Lama Dia Ikutin Awan Itu Berhenti Di Atas Sebuah Petak Sawah Di Antara Banyak Petak Sawah Jadi Ada Persawahan Awan Itu Berhenti Di Salah Petak Sawah Tiba-tiba Turun Hujan Lokal Cuma Di Petak Sawah Itu Aja Yang Lain Tetap Kering Yang Itu Basah Ini Di Tengah Musim Kemarau Ada Awan Yang Turun Hujannya Cuma Di Satu Petak Sawah Di Perhatiin Aneh Juga Hujan Lokalnya Sampai Akhirnya Awannya Hilang Hujannya Redak Setelah Itu Muncul Seorang Laki Laki Dari Petani Yang Datang Kesawah Itu Berteriak Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Laki Laki Musafir Ini Pun Mendekat Dia Tanya Pak Ini Sawah Punya Siapa Kata Laki Laki Itu Punya Saya Alhamdulillah Allah Kasih Air Terus Laki Laki Ini Bertanya Bapak Namanya Siapa Dia Sebutkan Namanya Seperti Nama Yang Didengar Tadi Di Langit Berilah Air Kedalam Sawah Fulan Bin Fulan Nama Saya Fulan Bin Fulan Masya Allah Ternyata Orang Inilah Yang Dimension Dari Langit Tadi Tadi Tuh Kepada Awan Terus Musafir Ini Bertanya Pak Dia Cerita Kejadiannya Tadi Saya Melihat Awan Mendengar Suara Dari Langit Lalu Awan Itu Mengundurkan Hujan Hanya Di Petak Sawah Bapak Apa Yang Bapak Lakukan Sehingga Allah Mengistimewakan Bapak Kenapa Allah Memberikan Air Hanya Kesawah Bapak Sementara Yang Lain Tetap Gersang Apa Yang Bapak Lakukan Kata Laki Laki Ini Kalau Saya Habis Panen Dapat Nikmat Panen Raya Kalau Saya Lagi Panen Saya Selalu Membagi Harta Saya Menjadi Tiga Bagian Satu Bagian Saya Berikan Kepada Fakir Miskin Sebagai Bentuk Syukur Ingat Allah Berarti Satu Bagian Lagi Saya Berikan Kepada Keluarga Saya Sebagai Kewajiban Nafkah Dan Satu Bagian Lagi Saya Jadikan Sebagai Modal Untuk Membeli Benih-benih Berikutnya Diputer Lagi Itu Uang Ternyata Allah Rito Dengan Apa Yang Dia Lakukan Dia Orang Yang Ketika Senang Ingat Allah Gak Lupa Sama Allah Sehingga Ketika Dia Susah Musim Kemarau Berarti Maksud Dari Menjaga Allah Allah Jaga Kita Adalah Bersyukur Kepada Allah Ingat Allah Ketika Kita Senang Ketika Kita Sehat Nanti Allah Juga Akan Ingat Kita Ketika Kita Susah Ketika Kita Sakit Minimal Ingatnya Dalam Bentuk Alhamdulillah Ini Anugerah Dari Allah Alhamdulillah Ini Karunia Dari Allah Jangan Lupa Sehingga Kalau Kita Dapat Nikmat Jangan Bangga Dulu Tapi Mention Allah Dulu Alhamdulillah Ini Nikmat Dari Allah Sehingga Nanti Kalau Kita Butuh Allah Allah Akan Ingat Kita Dan Itu Berlaku Dalam Dalam Semua Masalah Kehidupan Kita Satu Cerita Lagi Gimana Allah Ingat Hambanya Yang Ketika Normal Ingat Allah Cerita Yang Populer Tentang Tiga Orang Yang Terkurung Di Dalam Gua Gimana Mereka Bisa Selamat Lagi Jalan Turing Tiba Tiba Badai Masuk Kedalam Gua Berlindung Eh Karena Badai Akhirnya Terkurung Lagi Turing Bahkan Mungkin Motornya Ketinggalan Di Luar Karena Tadi Pas Buru Masuk Kedalam Gua Motornya Ditaruh Di Luar Terus Mereka Longsor Gimana Tiga Orang Ini Bisa Selamat Dari Kurungan Gua Dengan Berdoa Ya Allah Dulu Saya Kayak Gini Satu Berbakti Kepada Ibu Kedua Tidak Menzolimi Pekerja Yang Ketiga Meninggalkan Zina Gara-gara Takut Kepada Allah Artinya Dulu Pernah Berbuat Baik Ketika Dalam Keadaan Normal Beramal Solih Nanti Ketika Mereka Susah Amal Solih Amal Solih Mereka Dulu Itulah Yang Akan Menjadi Wasilah Allah Menolong Mereka Jadi Jangan Beramal Solih Rajin Solat Rajin Ke Masjid Rajin Tilah Pas Lagi Ada Masalah Doang Justru Pas Lagi Normal Kayak Gini Kelihatan Ikhlasnya Kalau Lagi Ada Masalah Kan Ada Maunya Tuh Bukan Ikhlas Walaupun Allah Menghargai Tetap Itu Kebaikan Gak Akan Disiasiakan Cuman Mau Lebih Keren Jangan Pas Lagi Ada Masalah Doang Pas Lagi Normal Lagi Gak Merasa Butuh Sama Allah Tetap Kepada Orang Tua Sehingga Kalau Kita Ingat Allah Ketika Kita Lagi Normal Lagi Susah Lagi Suka Lagi Lapang Nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mengingat Kita Ketika Kita Lagi Susah Dan Lagi Sempit Itulah Yang Terjadi Dalam Banyak Kisah Kisah Yang Diceritakan Oleh Nabi Mudah Mudahan Ini Bisa Jadi Booster Buat Kita Teman Teman Kesimpulannya Satu Satu Satunya Berbuat Baik Atau Habis Habisan Yang Gak Bakalan Dikecewain Itu Habis Habisan Kepada Allah PDKT Yang Gak Bakalan Kecewa Itu PDKT Kepada Allah Telepon Yang Gak Bakalan Direjak Itu Telepon Allah Japri Yang Gak Bakalan Diantepin Japri Ke Allah Satu Satunya Kalau Yang Lain Bisa Aja Kita Dicuekin Kenapa Mungkin Dia sibuk Mungkin Dia Lupa Mungkin 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 Tapi Kalau Allah Enggak Kedua Maka Dari Itu Coba Kita Jaga Hubungan Kita Dengan Allah Siapa Yang Menjaga Allah Allah Jaga Dia Satu Arti Menjaga Allah Adalah Berbaik Sangka Kepada Allah Allah Juga Akan Berbaik Sangka Kepada Dia Dua Ingat Allah Ketika Kita Senang Nanti Allah Akan Ingat Kita Ketika Kita Susah Arti Berbaik Sangka Kepada Allah Berbaik Sangka Kepada Jaga Allah Jaga Kita Sedikit Lagi Ini Penting Ridolah Dengan Nikmat Yang Sedikit Maka Allah Akan Ridolah Dengan Amal Yang Sedikit Memangnya Amal Kita Banyak Man Radiyah Bil Kalil Kata Nabi Radiyallahu Bi Kalil Min Amalih Siapa Yang Ridolah Dengan Nikmat Allah Yang Sedikit Menurut Dia Sedikit Maka Nanti Allah Juga Akan Ridolah Dengan Amalnya Sedikit Solat Kita Yang Pas Pas Ibadah Kita Yang Pas Pas Tilawah Kita Yang Pas Pas Allah Ridolah Kenapa Allah Ridolah Padahal Cuma Pas 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 Karena Kita Ridolah Dengan Nikmat Allah Di Dalam Kehidupan Kita Yang Kadang Menurut Kita Sedikit Padahal Sesungguhnya Banyak Mudah Mudah Ini Jadi Penyemangat Buat Kita Penyataannya Sering Kita Ngecewain Allah Allah Juga Belum Ngecewain Kita Tapi Allah Punya Batasan Kalau Kita Terus-terusan Kayak Gitu Nanti Akan Datang Janji Allah Membalas Suatu Keburukan Sesuai Dengan Perbuatan Yang Buruk Itu Ta'ud Zubillah Middalik Barakallah Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh